Jawa Barat di Cineken opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dina tahun 2022. Tapi ayah sebab berat catatan anu kudu di bebenah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selesa jina catatan ananya etak kelewian mayaran gaji tertunjangan KASN non aktif anunitih 2 miliar genep ratus 20 genep juta. Selesa jina catatan anu kudu di bebenah nyeta prak-prakan ngokolakan sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Anu kudu di bebenah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kekakaran Indah kelanjut genep 22,27 persen rekomendasi timi meti tahun 2005-2020 hiji. Ada temuan-temuan yang berulang, jadi setiap tahun itu hampir selalu ada. Ini kami juga menekankan ke Pemprov itu agar cepat ditekan. Jangan berulang seperti itu, diminimalisir, masuk dampak-dampaknya. Tapi juga ada temuan mungkin yang relatif baru, jadi temuan-temuan itulah yang kami minta ke Pemprov untuk bisa ditekan langkah-langkah perbaikan. Ini juga kan kaitannya dengan tindak lanjut ya, tindak lanjut ini juga kalau kami nilai ini masih di bawah 70 persen, jadi masih apa ya, perlu ditingkatkan lagi lah. Ada ruang yang masih besar untuk bisa meningkatkan tindak lanjut rekomendasi, karena barisinya 60-an persen tadi. Patalijeng catatan sarta eta rekomendasi, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum Netelaken, pihaknya kermemajahnya memeres rekomendasi TBPK. Di Rina Bogat Target, di tahun 2020 tilu, pihaknya bakal memeres minimal 80 persen rekomendasi TBPK. Jadi pertama saya Alhamdulillah kita sudah WTP yang ke-11 kali, yaitu 2005 kita sudah WTP. Berturut-turut ya, kemudian ada pun masalah TGR atau rekomendasi yang belum diselesaikan, memang ini bukan TGR yang baru, tapi TGR yang sudah lama. Nah, tapi ini pun sedang kami selesaikan, insya Allah, apalagi sekarang kita ini ngabret dalam menyelesaikan TGR. Seperti kemarin kita habis mendapatkan LHP, langsung kita rapat ya Pak Sengda, ditindaklanjuti. Artinya kami tidak akan mengabirkan apa yang menjadi temuan BPK dan akan dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Insya Allah tahun depan, sesuai dengan harapan dari BPK, minima 85 persen TGR sudah selesai. Sa joruning gitu, PLT Kepala BPK Republik Indonesia ngebrehkan, tepi kakiwari pihaknya tacaan memeres pemariksaan K27 Kabupaten Turkota di Sakulia, Jawa Barat. Kekituna pihaknya tacaan bisa memedalkan opini WTP atau WDP.